Pendetapan Mario sebagai tersangka usai ditangkap tangan oleh tim KPK mengusik tanda tanya dugaan adanya mafia hukum pada kasus ini. Pada kasus ini KPK juga menangkap seorang staff penelitian dan pengembangan Mahkamah Anggurungjo di Supratman. Yang ditangkap KPK hari Jumat di Silang Monas dengan membawa uang 78 juta rupiah di dalam tasnya. Aktivis anti korupsi Taufik Basari menduga penangkapan dua tersangka ini makin membuktikan adanya praktek mafia hukum di Indonesia. Penangkapan terhadap Jody Supratman diduga kuat terkait dengan perannya sebagai perantara pengurusan perkara kasus Hutomo Wijaya Onggo Warsito. Terdakwa kasus penipuan yang kasusnya kini tengah kasasi di Mahkamah Agung. Penangkapan seorang advokat atau pengacara ini seharusnya menjadi momen untuk memburu para penegak hukum atau advokat busuk. Taufik Basari menilai ada keterkaitan antara pembeli suap dan penerima suap sehingga pembenahan harus segera dilakukan di seluruh penegakan hukum dan para advokat. Serah advokat oleh KPK ini seharusnya bisa menjadi satu momentum bagi kita semua untuk melakukan satu pembenahan dan pembersihan baik itu terhadap aparat-aparat penegak hukum juga termasuk kepada profesi advokat. Ya karena faktanya profesi advokat juga merupakan salah satu aktor di dalam praktek mafia hukum ini. Selain menangkap Mario Bernando, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor pengacara Hot Masi Tompol.